Jadi siapapun sudah jelas yang di endorse Jokowi bakal malah makin ambrol Atau ya dibilang endorsement Jokowi itu jadi gak meaningful Tapi unfortunately ini belum di endorse oleh PDIP dan Megawati PDIP dan Megawati ada sejarah sendiri kenapa kemudian tidak mau meng endorse Ganjar Gossipnya begitu, gossipnya begitu ya Dia tidak mau meng endorse Ganjar Sehingga dia perlu sosok yang lain Mungkin kalau dia harus ngomong pemilu 2024 tanggal 14 Februari Jagoannya Ganjar, itu crossingnya Crossingnya di antara istana dan para oligarki sesungguhnya Terutama Taipan-Taipan ini Bukan Prabowo kalau menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren caras ya Sobat kita bahas hal ini penting ya Dan mudah-mudahan sobat semua ingin menontonnya lebih lanjut ya Tidak soal Anies Baswedan Tapi soal Ganjar ya Ganjar, Ganjar dan Erik ya Ini RR Bongkar Capres, Cawapres, Jaguan, Jokowi dan Taipan Ganjar dan Erik Tohir ya Oke, ini penting bagi kita Dan saya juga sudah bikin polling Kalau Pilpres dilakukan saat ini Mana yang Anda pilih menurut Abjad Sudah 1.700 yang ngevote Ya pasti bisa diduga ya Anies Baswedan 91% Ganjar Pranowo 5% Prabowo Subianto 2% Belum memutuskan 3% Tapi yang isi polling itu lebih dari 100 ribu orang Kalau cuma sekedar ribuan orang Gimana mau dianggap representatif Ya ratusan ribu orang lah ya Jadi saya mengatakan Ini tidak meyakinkan Kalau cuma ribuan orang ya Harus lebih dari 100 ribu baru meyakinkan Kemudian Apakah RH Channel lebih baik mengabarkan survei atau tidak 3.500 yang voting lagi-lagi cuma 3.500 Mengabarkan membahas 84% Tidak mengabarkan tidak membahas 16% Nah ini ada berita menarik soal Jagoan dari Jokowi dan Taipan Sebagaimana disampaikan Disampaikan oleh Rizal Ramli Oke coba kita lihat RR bocorkan keinginan Jokowi dan para Taipan Ganjar Capres dan Wapresnya Erik Thohir Sebagaimana dilansir oleh Suara.com Coba kita baca ya Ganjar Pranowo Kerap disebut-sebut akan disandingkan dengan Prabowo Subianto Di kontestasi Pilpres 2002 Ampe Keduanya memang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi Tapi ternyata keinginan Jokowi dibongkar oleh Rizal Ramli Mantan Menko Maritim itu menyebut Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Dan Erik Thohir sebagai Wakil Presiden Sejumlah Taipan memang mau pasangan Dari Ganjar itu Erik Ungkapnya melalui wawancaranya Di channel Total Politik Seperti dilansir dari Wartaekonomi.co.id Jaringan Suara.com Selain membocorkan keinginan Jokowi Rizal juga mengkritik langkah Jokowi Yang kumpul-kumpul dengan relawan Ia membandingkan dengan langkah Susilo Bambang Yudhoyono SBY Saya ingat saat itu SBY tahun ke-10 Periode ke-2 Ia mengundang Taipan-Taipan yang biasanya Rajin datang Tapi gak ada datang itu Melintir semua Kata dia Jadi memang buat Jokowi Terlalu cepat untuk itu Mengumpulkan relawan Tambah dia Kemudian Rizal Ramli juga mengutip Hasil survei Kompas Yang berkaitan dengan endorsement Jokowi Hasilnya hanya 15% Itu sangat rendah sekali Ini baru sekarang Bayangkan 6 bulan lagi Jangan-jangan 0% Terus 1 tahun lagi Malah bisa negatif Kata dia Luar biasa ya Jadi siapapun sudah jelas Yang di-endorse Jokowi bakal malah Makin ambrol Atau ya Dibilang endorsement Jokowi itu Jadi gak meaningful Jelas dia Karena ya Pasti dilihatnya Jokowi udah pasti Keganjar gitu ya Jokowi kan Pakai teknik semualah Endorse siapa saja Dari Erlangga Bahkan Prabowo Gak taunya Kecele ya Kecele atau kecele Juga Tambahnya Ya Jadi Sobat era sekalian Kita tidak Tidak bisa Menebak apa yang Dimaui Jokowi Sesungguhnya Terhadap calon presiden Tapi Kalau itu Dikaitkan dengan Keinginan pribadi Dan Dikaitkan dengan Aliansinya Dengan Luhut bin Sarpanjaitan Misalnya Sosok yang paling berpengaruh Ya udah Kita frankly speaking lah Selain Jokowi kan Sosok yang berpengaruh Luhut bin Sarpanjaitan Maka Kalau misalnya Jokowi tidak Tiga periode Ya kan Atau LBP Tidak bisa jadi presiden Ya Sebagaimana Tentu mereka inginkan Ya Dia harus cari sosok lain Nah Sosok crossing Antara LBP Dan Jokowi Itu adalah Ganjar Pranowo Tentunya Karena kalau Prabowo Subianto Rasanya LBP mungkin Agak berkeberatan Kalau kita lihat Bahwa mereka pernah Satu generasi Dan konon Tidak cocok Ketika Sama-sama di TNI Itu Itu Sebuah Data Atau fakta Yang pernah saya baca Karena Luhut Dan Prabowo ini Luhut atasan Prabowo anak buah Tetapi Kita tahu Bahwa Prabowo Adalah penguasa Orde baru Menantu dari penguasa Orde baru Tentu beda Nuansanya Jadi crossingnya Di sana Tapi Unfortunately Ini belum di endorse Oleh PDIP dan Megawati PDIP dan Megawati Ada sejarah sendiri Kenapa Kemudian tidak mau Meng endorse Ganjar Gosipnya begitu Gosipnya begitu Dia tidak mau Meng endorse Ganjar Jadi Sehingga Dia perlu Sosok yang lain Nah Sosok yang diinginkan Seperti Puan Maharani Kurang kuat Untuk bisa bersaing Dengan The giant ini Ganjar Anies Ganjar Dan Prabowo AGP Anies Ganjar Dan Prabowo Lalu Apa strategi Megawati Itu yang sedang Ditunggu-tunggu Sesungguhnya Sehingga Istana galau Untuk meng endorse Ganjar Pranowo Seandainya mereka Tidak bisa Skenario Penundaan Pemilu Perpanjangan Masa Jabatan Bahkan Tiga periode Serius Serius Itu Tidak mungkin Tidak serius Soal perpanjangan Masa Jabatan Jadi karena itu Yang harus kita Lihat adalah Bahwa Istana Lagi bingung Memilih Mungkin Kalau dia harus Memilu 2024 Tanggal 14 Februari Jagoannya Ganjar Itu crossingnya Crossingnya Di antara Istana Dan para oligarki Sesungguhnya Terutama Taipan-Taipan Bukan Prabowo Kalau menurut Analisis saya Hanya memang Faktor Megawati Yang kemudian Akan Kita Tunggu Kalau Megawati Dalam tanah kutip Dipaksa Atau terpaksa Mengendorse Ganjar juga Maka Ganjar Akan menjadi Sosok yang Sangat kuat Karena selain Populer Juga Diendorse oleh The ruling party Dan juga oleh Istana Serta Taipan Jadi ruling party Taipan Dan istana Akan mengendorse Ganjar Berhadapan dengan Gelombang rakyat Masa rakyat Yang lebih Genuine Mendorong Atau mendukung Anies Baswedan Dan Sukar akan Berhadapan dengan Prabowo Karena Prabowo Akan terjepit Di tengah Antara mendukung Istana Atau gelombang rakyat Karena kalau Gelombang rakyat Sudah diambil Ceruk pasarnya Oleh Anies Baswedan Istana Sudah diambil Ceruk pasarnya Oleh katakanlah Ganjar Pranowo Sehingga Posisi Prabowo Subianto Agak bingung Sesungguhnya Tapi Jangan lupa Orang Indonesia Ini tidak semuanya Melek politik Dan Jangan salah Memilih itu Berdasarkan Mobilisasi juga Dan mereka Sudah kenal Prabowo Subianto Karena Pernah tercantum Tiga kali Di surat suara Tahun 2009 2014 Dan 2019 Jadi relatif Mereka sudah mengenal Dan itu keuntungan sendiri Jadi sebenarnya Prabowo akan lebih Mengandalkan Apa yang pernah terjadi Di Pilpres sebelumnya Hanis Paswedan Akan mengandalkan Kekuatan Gelombang Masyarakat Sementara Ganjar Pranowo Akan mengandalkan Dukungan The ruling party Istana Dan Taipan Kalau seandainya Memang Airnya diendorse oleh Megawati juga Nah Pertanyaannya sekarang Tinggal Mana yang lebih kuat Endorsement Istana Taipan Dan The ruling party Apakah endorsement Dari rakyat Kalau rakyatnya lemah Maka endorsement Istana Yang akan berkuasa Tapi kalau rakyatnya kuat Punya bargaining position Punya people movement People aspiration Bahkan people power Maka yang terjadi adalah Mereka satu demi satu Akan berbelok arah Ke orang yang didukung Orang yang Gelombang rakyat ini Kita lihat nanti ya Dan Apakah kemudian Tiba-tiba komprominya Di Prabowo Subianto Kita juga akan lihat Karena Saya sukar mengatakan Prabowo memiliki Keleluasaan Karena Prabowo Sebenarnya ingin Ada endorsement Dari istana Tapi kalau dia tidak dapat Endorsement dari istana Dia sudah sesungguhnya Sudah tercerabut dari Akar gelombang rakyat Kecuali tadi Istana berhasil Menyatukan Prabowo Sama Ganjar Maka akan berhadapan Gelombang rakyat Melawan Katakanlah dukungan istana Tapi Menyatukan Prabowo Dan Ganjar Juga bukan perkara Yang mudah Pendukung Ganjar Akan sangat kecewa Tapi kalau dilihatnya Anis Sebagai the common enemy Wah Tetap saja mereka berpikir Udah Kalau begitu Prabowo Saja daripada kita Mendukung Anis Baswedan Jadi begitu ya Hitung-hitungan politiknya Sobat era sekalian Dan sekali lagi This is the moment of truth Moment untuk melihat kebenaran Apakah rakyat yang kemudian Unggul Ataukah endorsement istana Yang akan unggul Yang penting adalah Pemilunya jangan curang Pemilunya harus jujur dan adil Kalau pemilunya curang Tidak jujur dan tidak adil Ya apa boleh buat Gak usah dipilih rakyat Dipilih aja oleh KPU Ketika KPU memenangkan seseorang Ya menanglah dia Walaupun tidak dipilih oleh rakyat Karena kalau ditanyakan 2019 kepada Prabowo Subianto Pasti Prabowo dan pendukungnya Mengatakan mereka yang menang Tetapi akhirnya Didamaikan dan berdamai Oke sobat era sekalian Kita coba Tengok lagi Hasil polling kita Soal bagaimana Pilihan Sobat era Terkait dengan pilpres Dan juga soal Apakah kita perlu Membacakan Atau mengabarkan Survei Ternyata Mayoritas Ingin tetap Survei dikabarkan Dibahas 84% Kemudian Anies Baswedan Itu unggul 90% Dibandingkan kandidat lain Tapi jangan lupa Yang baru voting Baru 3100 Jadi saya tidak Mengatakan ini Suatu angka yang Convincing Meyakinkan Biasa aja Coba Kita lihat Sobat era sekalian Tema ini Oke Ada kabar baru Dari TV Golkar Pan Dukung Ganjar Ya itu biasa aja Karena Kan KIB kan memang Kendaraan politik Yang disiapkan Untuk Ganjar Pranowo Jadi sudah 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 menjadi Rahasia umum Kalau Rupanya Golkar dan Pan Tidak akan bisa Kemana-mana Dan Pan Akan makin Tenggelam Karena Pasti akan Menghianati Konstituennya Ketika dia Memilih Ganjar Pranowo Jadi hanya Untuk kepentingan Elit Karena Pada dasarnya Mereka kan Arus kanan Tetapi Kemudian Memilih Arus kiri Itu agak Aneh Oke Kita coba Bacakan Dari bawah aja Berubah Jadi kadrun Dan mendekati Pesantren dan Masjid Untuk cari Dukungan Kadrun di Arab Yang mereka hina Sekarang menjilat Luda sendiri Saat Saat Kampanye Go Goodbye Oligarki Anis Non Taipan Oligarki Ingin tetap Dengan Capres Boneka Rex Devon Apa Rex Devon Ini Kaji Menurut saya Jika Ganjar Jadi Presiden Terasukarno Di PDIP Akan disingkirkan Saya berharap Bupuannya Pres Tanpa memendulikan Elektabilitas Jangan tanggung Ambil Cawa Pres Sekaliber RR Atau Mahfud Kok RR Atau Mahfud Apa mau ya RR Dijadikan Wakil Presiden Kalau Mahfud Mungkin mau ya Karena Mahfud MD Tetap Membutuhkan Panggung Itu masalahnya Enaknya Menjadi Prof Mahfud MD Adalah Dia nothing to lose Dipakai oleh Siapapun Bisa ya Pakai rezim ini Oke Rezim Prabowo Oke Rezim yang nanti Lain Oke Kayaknya Dia orang yang Nothing to lose Gak ada masalah Dengan rezim Apapun ya Kalau di luar Dia mengkritik Kalau di dalam Dia akan Apa Akan menjadi Anjing herder Bagi kekuasaan Kemudian Justru Taipan Itu yang Paling rakus Kalau gak Rakus Mereka gak Bakal Kaya Raya Oke Apa lagi ya Oke Kita baca Dari bawah atas Juga ya Erik Tohir Bisa beli Inter Milan Tolong bang LGBT Karena ada yang Mau datang Ke Indonesia Erik Tohir Bisa apa BUMN Hancur Kesian Nasdem Belum ada Koalisi Kemudian Beli Inter Milan Terus dijual lagi Terus apa yang Mau dibanggakan Sedangkan Golkar dan Pan Baru aja Usung Ganjar Bang Rafli Bukan Rafli Saya Rafli Ada berita Jokowi digugat lagi Coba angkat bang Biar jelas Apa permasalahan Yang digugat Permasalahannya Terkait dengan Soal pengangkatan PLT Penjabat kepala daerah Yang dianggap Tidak sesuai dengan Prosedur dan mekanisme Karena tidak ada Tindak lanjut Dari putusan MK Juklaknya Pelaturan pelaksananya Kemudian Semua Capres Mau temui Pendemo Kecuali saya Katanya Calon presiden Yang mikirin rakyat Rambutnya putih Banyak kerutan Wah kakak Sangat saintifik Sekali ya Sebuah analisis Dari figur penting Ganjar Erik Bonika Jilid 2 Kemudian Inter Milan Terpuruk Amangkanya Dijual lagi Anis No Iwan Fales Yes Erik itu Cuma cari Nama Pas beli Inter Dewinnya juga Tak mau Tak gak Mau Tahu Dari mana Paling ngutang Terus Inter dijual lagi Bang Tolong Pilih kadar serentak Setelah Setelah Anak mantu Terpilih Langsung Ditunda Kenapa Enggak Sebelumnya PJ Gubernur Bupati Wali Kota Bukankah Itu Memutuskan Keinginan Jakarta Untuk Menekan Daerah Pandan Golkar Baru Usung Ganjar Mantap Indonesia Akan Menemukan Jati Dirinya Dan Masa Depan Di Jutaan Rakyat Pak Lura Ketakutan Ada Udang Di Balik Batu Kemudian Jawa Tengah Dipimpin Ganjar Selama 10 Tahun Masuk Kategori Daerah Miskin Sejawa Sejak Kapan Ganjar Dan Erick Pak Peci Seolah Alim Pandan Ganjar Baru Aja Di Usung Pandan Golkar Pandan Ganjar Baru Aja Di Usung Pandan Ganjar Kenapa Harus Bingung Bukannya Partai Indonesia Lumayan Banyak Tinggal Tunjuk Kandidat Yang Punya Potensi Dan Integrasi Kemudian Hati-hati Politik Identitas Kalau Anis Wajar Pakai Peci Anis Belum Memu Bandar Ada Bazar Baru Namanya Beni Ramdani Mereka Bingung Karena Istana Yang Udah Dibuat Tidak Mau Dipegang Oleh Tangan Tangan Yang Asing Menurut Penguasa Saat Ini Prabowo Itu Orangnya Lugu Dalam Berpolitik Tidak Mengerti Siapa Kawan Dan Siapa Lawan Sesungguhnya Anis Belum Tentu Belum Memu Bandar Narkoba Luar Biasa Saya Ini Merasa Enak Banget Kalau Ngeritik Anis Pasti Tidak Di Apa-apain Tapi Kalau Ngeritik Kekuasaan Luar Biasa Mulai Dari Dicaci Dimaki Sampai Dikriminalkan Makanya Cari Pemimpin Mengkriminalkan Orang Baik Dianya Maupun Pendukungnya Kan Begitu Kemudian Apa lagi ya Rakyat Menghadapi Bencana Ekonomi BBM Roket Sementara Pak Disibuk Berpolitik Ya Sobat Dara Sekalian Sekali Lagi Itu Preferensi Yang Kelihat Makin Jelas Sebenarnya Yang Namanya KIB KIB Golkar PAN Itu Tinggal Tunggu Kode Dan Mereka Tidak Sabar Sebenarnya Nunggu Kode Dari Presiden Jokowi Karena Presiden Jokowi Itu Masih Berpikir Soal Skenario Tiga Periode Perpanjangan Masa Jabatan Atau Tunda Pemilu Sementara KIB Ingin Siapa Pesan Dari Istana Ketika GBK Kemarin Rupanya Pesannya Adalah Ganjar Pranowo Ya Sudah Ganjar Yang Kemudian Mereka Dukung Tapi Sekali Lagi Yang Dukung Adalah Elit Karena Masa Pan Dan Kemudian Masa Golkar Ada Yang Mendukung Anies Baswedan Itu Saja Sobat Era Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tchau